Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini Baik soal ganjil ataupun genap Seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya Teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar Di dekat tombol subscribe Dan pilih level yang teman-teman inginkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi untuk membahas prediksi OSK Geografi tahun 2024 bersama Kak Jeffrey Nomor 97 dan 98 Nomor 97 Gambar ini adalah pola arus di pantai sisi timur Pangandaran, Jawa Barat Arus yang mengarah ke arah laut Yang diberi tanda panah besar dan di dalam lingkaran merah disebut sebagai Nah bisa dilihat ya Diberi lingkaran warna merah Nah ini ada panah, warna biru keluar Nah apa nama arusnya? Apakah arus diajar pantai atau longshore current? Rip current? Arus konveksi? Arus angin atau arus mendatar? Nah disini jawabannya adalah B Rip current Rip current yaitu mengalir dengan cepat menuju laut lepas dari pantai Terjadi ketika air laut yang terdorong ke pantai oleh ombak harus kembali ke laut melalui celah sempit di antara gelombang Sementara itu, longshore current adalah arus laut yang mengalir sejajar dengan garis pantai Bergerak ke arah sepanjang pantai Rip current biasanya terjadi di arah pantai yang memiliki perbedaan ketinggian permukaan air laut yang signifikan Seperti di dekat muara sungai atau di tempat-tempat bertopografi pantai berbukit Longshore current terjadi di sepanjang pantai yang relatif datar Rip current dapat sangat berbahaya bagi manusia karena menyebabkan orang berenang terseret ke laut lepas Sedangkan longshore current meskipun juga berbahaya dalam kondisi tertentu tidak seberbahaya rip current Rip current biasanya terjadi secara tiba-tiba dan sangat kuat Sementara longshore current bergerak secara konstan dan biasanya tidak terlalu kuat Soal berikutnya, mengenai dinamika penduduk Perhatikan gambar dibuat ini mengenai penggunaan rumus Rumus ini berkaitan dengan apa? Jawabannya adalah A. Double time Jadi ini adalah rumus untuk menentukan penduduk lipat ganda Double time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menggandalkan jumlah penduduk pada tingkat pertumbuhan penduduk yang tetap Teori pita adalah teori migrasi yang menyatakan bahwa mayoritas migrasi penduduk terjadi dalam jarak dekat Seperti antara daerah pedesaan dan perkotaan Teori Maltus adalah teori yang mengkhawatirkan pertumbuhan populasi penduduk melampaui produksi pangan Bonus demografi adalah periode ketika struktur usia populasi menguntungkan dengan proporsi penduduk usia produktif yang lebih tinggi Rata-rata penduduk satu tahun adalah perkiraan jumlah pertumbuhan penduduk dalam satu tahun berdasarkan laju pertumbuhan Itulah pembahasan soal prediksi olimpiade geografi Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!